halo 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 hai semua kembali lagi di Thea group channel di episode kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menjadi misteri di Boboiboy the movie dan juga ada kaitannya dengan episode Boboiboy lainnya oke sebelum video mulai jangan lupa follow Instagram Thea group official dan Abdul Hesqia official karena bakalan ada hadiah menarik di sana oke yang menjadi misteri pertama adalah Ochobot kenapa karena Ochobot yang biasa kita lihat di Boboiboy Galaxy hingga Boboiboy the movie 2 adalah seperti ini tapi pada musim-musim sebelumnya Ochobot berbentuk seperti ini Ochobot diagreb pada Boboiboy the movie pertama disuruh oleh Klangkabot di Pulau Trapung yaitu tempat pembuatan power sphera tapi apakah kalian menyadari pada Boboiboy the movie kedua saat Hankasa menyedot kekuatan dari Rotaka menggunakan kekuatan sedutan dari Ochobot nampak Ochobot sudah seperti Ochobot yang sudah diagreb padahal ini jelas-jelas dikatakan 100 tahun dahulu apakah Ochobot sudah berbentuk seperti itu lalu ketika berada di tangan adudu Ochobot berubah seperti season sebelumnya apakah yang sebenarnya terjadi kita tunggu pada musim-musim berikutnya kejelasan dari bentuk Ochobot ini terlepas dari bentuk Ochobot yang menjadi misteri selanjutnya adalah dari sekian banyak pemburu power sphera kenapa power sphera sekuat Ochobot bisa sampai ke tangan adudu dan juga memerlukan tenaga dari coklat untuk mengaktifkannya selanjutnya adalah kenapa power sphera power sphera milik dari hangkasa dan retaka dibuang saat hangkasa menceritakan ketika ia dan retaka menemukan power sphera yaitu power sphera gamma yang dipakai oleh retaka dan power sphera kristal yang dipakai oleh hangkasa kenapa dua power sphera yang kuat itu dibuang ke sebuah planet pembuangan misteri selanjutnya adalah kenapa retaka juga memiliki kuasa sedutan elemental seperti Ochobot terlihat ketika retaka menyedut kuasa solar alias kuasa asalnya yaitu kuasa gamma dari boboi solar hingga kekuatan itu pindah ke dirinya sehingga membuat boboi solar tidak banyak beraksi di boboi the movie kedua ini tak hanya solar, retaka juga menyedut tiga kuasa boboi lainnya sehingga boboi hanya terset tiga kebuatan sahaja fakta selanjutnya sama seperti kuasa kuasa elemental boboi bukanlah pemilik asli dari Ochobot karena seperti yang terlihat di boboi the movie kedua Tok Kasa lah orang pertama yang memakai Ochobot karena itu juga mungkin Tok Kasa bisa memperbaiki Ochobot ini misteri selanjutnya adalah beberapa power sphera apakah miliki kekuatan bisa merubah bentuk untuk melindungi dirinya jika kalian masih ingat pada musim 1 Ochobot bisa berubah menjadi bola dan karena itu boboi bisa membawa Ochobot ke rumahnya tanpa mengetahui itu adalah bola kuasa lalu apakah semua power sphera memiliki kekuatan ini? misteri selanjutnya adalah kekuatan Tok Kasa jika kalian ingat Tok Kasa harus mengambil dulu kuasa gempa milik boboi boy untuk bisa berubah melawan retaka jadi apakah selama ini Tok Kasa tidak bisa berubah karena kekuatannya ada di boboi boy tapi saat mengurung boboi boy dengan kuasa kristal dia tampak masih bisa mengendalikan kristal jadi untuk apa dia mengambil kekuatan dari boboi lagi? lalu kenapa kuasanya bisa masuk ke dalam Ochobot hingga bisa diberikan kepada boboi boy apakah Tok Kasa juga menyedut kekuatannya sendiri? atau bagaimana? dan juga apakah Adudu pernah mengalahkan Tok Kasa untuk mendapatkan Ochobot tapi Tok Kasa juga bertemu Adudu di Boy The Movie 2 ini bagaimana menurut kalian? apakah kemungkinan yang paling masuk akal? ok selanjutnya mungkin beberapa kalian tidak melihat bagian ini saat menonton di bioskop karena bagian ini ditampilkan setelah kredit tapi selain memperlihatkan ayah boboi boy kalian juga akan melihat pekerjaan sebenarnya dari ayah boboi boy disini mungkin bukan pekerjaan aslinya tapi salah satu pekerjaan dari ayah boboi boy adalah orang yang memperbaiki sepira kuasa coba dengan cuplikan berikut ini terdengar dengan jelas dia meminta ayah boboi boy alias amato untuk memperbaiki pausviranya dan di belakangnya bisa terlihat beberapa pausviranya yang terlibat dalam boboi movie 2 oke bagaimanapun nanti kebenaran dari cerita ini kita tunggu saja di pausviranya universe atau mungkin boboi boy galaksi musib 2 atau mungkin juga proyek baru big masih banyak sekali misteri misteri yang mungkin belum sempat kita bahas di video ini nantikan video selanjutnya dan untuk mengetahui info terbaru jangan lupa like comment dan subscribe dan dan çлюс tia group channel terby Minecraft Map orang lagi cuy belum itu kita wajib semak Oke siap uap cuy 123 gua stofullahi ya Allah ya Allah gua One ngisma kuantai jam 2 Oke oke ya Allah ya ya aja oke disini ada bapak juga oke gak ada wa astaghfirullah allahu akbar ilang cok selamat menikmati